Pada rapat penanganan Waduk Jati Gede, selain ketetapan rencana penggenangan pada bulan Juli tahun 2015 ini, diputuskan pula kenaikan biaya penggantian lahan kategori kelompok 1 yang sebanyak 4.514 keluarga dari semula 108,19 juta rupiah menjadi 122,59 juta rupiah. Gubernur Jawa Barat yang memimpin rapat tersebut akan segera membuat pergub terkait penetapan data warga yang akan mendapat penggantian tersebut. Selain itu, untuk warga yang termasuk dalam kelompok 2 sebanyak 6.410 keluarga tetap mendapatkan santunan sebesar 29,36 juta rupiah. Kita di Jawa Barat bikin pergub, pergub jumlah warga terdampak genangan yang harus dibayar dalam bentuk penggantian lahan dan rumah dan dalam bentuk santunan. Kalau 122,59 juta itu bentuknya penggantian, mereka punya hak segitu, mereka punya hak untuk mendapatkan ganti rugi, segitu, dihargakan segitu, dihitung segitu. Tapi kalau yang 29,36 juta itu mereka sudah selesai sebetulnya, hanya mereka masih tinggal di kawasan genangan. Mereka sudah mendapatkan seluruh hak-haknya. Sedang menurut Dirjen PSDA, Kementerian PU, Moji Yadi, bila sudah ada pergub, maka diharapkan secepatnya dana tersebut bisa dicairkan pada sekitar bulan April, sehingga target penggenangan bisa dilakukan sesuai rencana. Kalau ini sudah selesai, kita coba minggu depan, memang kita harapkan, sekarang kan DIPA belum turun, kita harapkan DIPA juga kita sedang dipercepat lah, mudah-mudahan maunya sih makin cepat makin baik, tapi perkiraan saya awal bulan lah, karena masih ada proses gitu ya, dua minggu, ini juga dua minggu kan kita harus DIPA-nya keluar, bintangnya hilang, kalau alokasi uangnya sudah ada, tapi kan dibintangkan. Nur Hadimi Harja, Madina Muhaimin, Jawa Barat TV